Buat Arsenal bukan pialanya, tapi percaya diri bahwa mereka bisa memberi perlawanan ke Siti Dimana sebelum-sebelum dibawa Arteta selalu kalah terus, sekali doang kalau nggak salah menang In this case, gue dukung Mbak Peh Walaupun gue bukan fans Mbak Peh ya Iya Tapi dalam kasus ini, gue bilang PSG kena batunya Saya pikir di dunia yang bisa mengimbangin halan kan cuma Mbak Peh kayak Kucy Betul Ke Arab Saudi itu kita jadi duit lah Jangan munafik lah dibilang gitu Dan nggak ada salahnya juga Wajar-wajar aja Nggak, 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 Arsenal nggak butuh Nggak butuh? Lo udah punya Nketiah ya? Kita percaya dengan Nord Nketiah Yang udah pasti tiga besar Liga Inggris itu kan Arsenal, City, MU ya? Iya kemungkinan besar Kemungkinan besar Yang keempatnya menurut Kucy siapa ya? Yang keempatnya Yang keempatnya Yang keempatnya Yang keempatnya Yang keempatnya Ya ketemu lagi dalam JASAYE Bersama Kucy Apa kabar Kucy? Baik dong Lo kan tuh wawancarin siapa mingguan? Oh The God Oh The God Oh iya? Dibayar lo ya? Ya Ya gimana dong Orang yang Namanya juga kerja gimana? Jadi sekarang duit tuh yang guber lo Kucy ya? Amin Udah nolak-nolak Udah dia memang belagu banget ya Lu ngomong apa ya kan? Lu percaya nggak? Peter Michael itu gue tolak Peter Michael? Ya Lu kan lagi disini kan? Gue yang pertama diminta Akhirnya sama si... Pange Itu gue dulu diminta gue tolak Karena Mereka lebih butuh host kan? Pange lebih cocok lah Gue kan bukan host Jadi ya daripada looks nggak natural Mending gue tolak Gue nggak mau kalau kerjaan yang gue nggak cocok gitu Nah kalau Kalau The God kan gue pernah interview Lothar Mateus Terus taping tiga pemain City Nah sekarang sama The God Orang yang Apa ya? Very humble Dan diplomatis sekali Oke Keliatan dia kayaknya baru latihan agak capek Karena sebelum gue Banyak interview Jadi sebelum gue Star India Abis Star India tak langsung pindah ke gue Jadi pas Star India interview Gue lihat juga Untuk gue agak aneh kok Gue bisa lihat Nah disitu kelihatan Tapi orangnya Very diplomatic Inggrisnya bagus Enggak Aksennya Aksen normal Bukan aksen orang Inggris Jadi gampang dia Cernah juga Cernah Lo nanya apa Coach? Apa? Lo nanya apa? Ntar nonton di video Oh Tanggal 11-12 akan ditampilkan di video.com Gak apa-apa kita mempromosikan video kita kerja sama aja ya kan? Betul Koci akhirnya Arsenal menang atas Manchester City ya Di apa Community Shield Ya Ini match yang sangat penting buat Arsenal Is it real game? Real game Ya Arsenal turun basequad Okay City pun turun juga basequad Tapi Kevin De Bruyne namanya di Karena dia baru cederah Hmm Jadi dia gak bisa full 90 menit Okay Maka dari itu setelah Haalan gak kelihatan sama sekali Dikantongin ya Dikantongin dua kali sentuh bola Ehm Arsenal oke Aha Tapi memang kelihatan dua tim ini masih Semua pemain Kedua tim ini Belum mencapai peaknya Karena kan baru Baru liburan Ya Jadi masih Terutama babak kedua agak karatan Goalnya Arsenal juga jatuh dari langit But that's okay Secara Secara permainan Itu Arsenal gak kalah sama sekali Hmm Dan ini penting Kenapa gue bilang penting untuk Arsenal Piala ini gak untuk City gak penting Ya Ya kan Buat Arsenal bukan pialanya Tapi percaya diri bahwa mereka bisa memberi perlawanan ke City Kepada City Dimana sebelum-sebelum dibawa Arteta Selalu kalah terus Sekali doang kalo gak salah menang Hmm Tapi ibarat selalu terseyok-seyok Nah sekarang mereka menunjukkan Kita melakukan progres Dengan tiga pemain baru terutama Timber Timber itu main di kiri loh Keren banget ya Dia belum pernah main di kiri loh Bagus banget Timber ditarik Jebol langsung Hmm Hmm Intinya adalah memang Secara squad Arsenal ini berkembang Dan Havertz juga Bagus 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 ya Walaupun keliatan dua clear chance Dia gak bisa cetak goal Hmm Tapi kalo soal goal Lu gak bisa rely on Havertz Hmm That's why gue selalu bilang Lu harus beli seorang striker Hmm Dan gue sempet tanya sama Odegaard juga ya And the answer Kan gue dapet pertanyaan kan Ya Gue emang iseng Gue tanya sama orang video Boleh gak gue tambah-tambahin Yaudah lah Asal mirip-mirip oke Oke Jadi salah satu Ini spoiler aja Salah satu pertanyaan adalah Hmm Apakah Ehm Arsenal sekarang Ehm Ditambah 3-4 pemain Kayak Havertz, Declan Rice Ya Timber 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 sama Raya sekarang kan David Raya oke Baru masuk tapi itu keeper oke lah Apakah Ehm Squad ini cukup Atau tidak Gue tambahin Hmm Atau Do you think we need a center forward Hmm Striker dalam di benda gue kan Flavovic Tahu dia jawabnya apa No Enggak loh Dia bilang enggak Kalau menurut lo sendiri Butuh Butuh Orang yang ngerti bola dikit aja Kemarin melihat Hmm Match kemarin Arsenal butuh striker Itu kalo real striker 20-an Havertz itu Itu masuk Hmm Karena Havertz memang Bukan goal getter Bukan Bukan Orang yang gampang cetak goal Hmm Dia kan punya visi, passing, skill Keren Tapi bukan diberarti dia bisa cetak goal Hmm Nah Kita butuh pemain yang bisa cetak goal Yang gampang cetak goal Yang Ehm Butuh seperspuluh peluang Untuk bisa cetak goal Itu Arsenal gak punya sesimpel itu Gapsus itu gak ya? Gak lah Apalagi cedera Gapsus itu butuh terlalu banyak peluang Untuk bisa cetak goal Dan Dan kemarin mungkin karena Odegaard Kapten Dia gak enak sama temen-temannya Makanya dia bilang Enggak lah kita gak butuh squad Kita udah cukup Bla 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 Hmm Saya pikir lebih kepada itu ya Ya Tapi jelas-jelas Arsenal definitely butuh striker Dan gue yakin Edu sama Sama si siapa namanya Ehm Ama Arteta itu bukan orang bodoh Mereka pinter Mereka sangat tau apa yang mereka butuhkan Hmm Tapi mungkin duitnya udah abis kan Udah beli 4 pemain kan Dan Dan siapa yang dijual? Granit Saka doang 25 juta Not enough Ya not enough lah Untuk beli-beli lagi ya Iya Dan sekarang Apa Arsenal tuh menjadi tim Di dunia yang paling banyak belanja nih Musim ini Masa sih? 200 kan Iya ya MU kan juga 200 Enggak lah di bawah itu Kita punya data ya MU tuh baru 191 Arsenal 231 Baru tambah raya 30 lagi betul Iya ya 231 bro Nih Arsenal 231 Chelsea 207 MU tuh Diem-diem Banyak juga loh Iya Ini Ini kan karena setelah ditambah oleh Glaser ya Iya iya PSG nomor 4 Al Hilal Wow top 5 Spurs Ya kemudian Real Madrid Leipzig Man City Man City Man City gue bingung baru beli Dua pemain coach Iya gue juga bingung gitu Kenapa sih? Duit kan no issue Pemain hebat manapun diajak Pep Berani masuk dong Gue gak tau ya Memang stok itu tidak terlalu banyak Dan Gue ngeliat setelah lawan Arsenal City ini agak sedikit panik Karena dia langsung melarang Walker keluar Melarang Benardo Silva keluar Walaupun dapat tawaran lumayan ya? Walaupun dapat tawaran lumayan Bahkan kontraknya akan disodorkan Perpanjang kontrak Karena mereka udah kehilangan Maris dan Gundogan Terutama Gundogan itu kerasa banget Dan Kovacic kan baru masuk Jadi butuh waktu lagi Hmm Jadi Coach Gue denger isu bahwa Gundogan Belum bisa diregister di Barcelona Dapat ancaman berapa hari Kalau gak bisa register Gak bisa main Jadi sekarang ada 13 pemain yang diregister Kalau you masih inget Tahun lalu juga begitu Di hari terakhir Tapi dengan penjualan Casier, Dembele Terus Barca Studio Jual 180 ke Meksiko Itu harusnya Supposed to be no issue Tapi katanya masalahnya Dembele kan belum finalize Ya itu tinggal masalah admin aja Harusnya sih bisa Harusnya semua bisa didaftarin yang dibeli Terutama yang baru-baru kan Apa namanya Si Gundogan, Inigo Martinez, Romeo Itu harusnya Itu tiga itu bisa didaftarin Hmm Nah sekarang tinggal Ya kalau perlu Eregarsnya gak perlu didaftarin lah Ya kayak Deadwood, Deadwood Kayak gitu mah Gak perlu didaftarin Tapi harusnya Harusnya gak ada masalah Ini sampai detik Barca tahulah Apa yang harus mereka lakukan Dan Barca tahu bahwa Kalau Gundogan gak didaftarin Dia bisa free transfer Bisa kemana aja ya Bisa kemana aja Dan Ya Barca gak akan Gak akan lepas itu Tinggal didaftarin doang Kalau Pertama yang harus didaftarin Gundogan Gundogan First priority Iya Tapi I don't see that as an issue Koci kita balik ke Bape Bape katanya Digrondit betul-betul aneh Menurut saya sih ini Sesuatu kesalahan besar ya Kalau gue jadi Bape Biarin aja lah Gak boleh gabung kek Gak boleh main kek Yang penting gaji jalan terus Ini juga dilakukan Bape Dia Dia gak peduli Bahkan Gue tadi baru baca Baru malam ini Gue baca Ditawarkan kontrak baru Yang penting dia perpanjang Sampai 2024 Mungkin dia akan Akan free Pergi atau apa Ditolak sama Bape Jadi bener-bener Bape udah gak peduli lagi Karena PSG Makanya kasar juga Kalau gue bilang Terlalu show of power Mentang-mentang lu punya duit Terus lu bisa semena-mena Enggak Lu harus tau Bahwa posisi lu itu Tidak lemah Yang lu punya hanya duit Tapi Keputusan terakhir itu Di tangan Mbape Ini kan ibarat Diancam Mbape Iya Dan pihak Mbape Gak terima Untuk Pemain yang star quality Kayak Mbape Orang juga tau Kan dia tetap Kalaupun gak dimain satu tahun Orang tau kualitas Kualitasnya tetap bagus Tetap bisa main Sekarang yang diasingkan juga Ini hal-hal yang untuk gue Very childish ya Masih muda juga Ya I mean This guy is so Apa namanya Dikaruniai dengan kualitas yang luar biasa Kalau dia setahun berhenti Next week dia main Dia akan jadi best player juga di lapangan Jadi gak ngaruh sama sekali Cuman PSG ini Menunjukkan Gengsi dan arogansi PSG itu luar biasa Si Nasr keluarkan press con Dia harus ganti Kalau gak kita Ngapain lu keluar-keluar kayak begitu Ngerti gak Yang lu harus lakukan adalah Approach Mbape Duduk Talk Duduk dengan keluarganya Iya Nah sekarang Mbape tersinggung Ditambah gak dibawa ke Jepang Namanya gak masuk squad Untuk Liga Sponsor-sponsor ditarik Semua yang ada gambarnya Mbape Merchandisingnya ditarik semua Ya itu untuk Mbape duit kecil Lu baru bayar gue 168 bonus Yang rugi saya pikir PSG itu PSG Betul Orang bayarnya kan karena dia ada Mbape Betul PSG yang sangat amat rugi Jadi jangan sok-sok Jangan Ini sebuah bukti mungkin ya Lu di Qatar bisa lu main main duit Lu anceman-anceman Ini Perancis Gak semua orang Perancis bisa dibeli dengan duit Orang dia mau beli Arab Saudi Berapa? Tiga kali lipat dari Ronald Lujo Dia gak mau Gak mau So it's not a money issue It's not money issue It's not money issue Dan disini kelihatan juga bahwa Keluarga itu gak matre Tapi mereka mencari Menjual semaksimal mungkin Yang mereka bisa dapat Dan itu gak ada salahnya Makanya gue bilang In this case gue dukung Mbape Walaupun gue bukan fans Mbape ya Ya Tapi dalam kasus ini Gue bilang PSG kena batunya Saya pikir di dunia yang bisa mengimbangin Halan kan cuma Mbape kayak Koci Betul Ya ini kan akan Mesti akan menjadi perseteruan ya Anggap Benzema Lewandowski udah turun lah Turun ya Yang bener-bener sekarang yang masih usianya masih muda Itu hanya Mbape betul Halan dan Mbape ya Iya betul Cocok banget kalo apa Mbape masuk ke Liga Inggris Baru klasnya akan terjadi tuh Koci Ya betul sekali Tinggal siapa akan landing di klub mana itu yang jadi persoalan ya Jadi drama ini belum selesai Drama ini belum selesai Kita lihat sampai kapan sampai mana Apakah Mbape akan Flexible Apakah Mbape akan Mendengar apa yang diinginkan Apakah mereka cari opsi ketiga yang gue selalu bilang Tapi ternyata kontrak yang diberikan itu ditolak Jadi kayaknya ini keras lawan keras Dan at the end of the day Mbape latihan di gaji tiap bulan tahun depan free Bye bye gitu ya Bye bye bener-bener bye bye Karena free dia pasti akan bisa minta gaji gila gila dong Signing fee Untuk his own Signing fee Signing fee Gua baca 120 dikasih Madrid Itu untuk sendiri kalo kontrak kan ke klub kan Iya Dan Madrid bilang Mau gua bayar 120 ke PSG atau lu ke lu kan gua tetep keluar 120 nya Sekarang bedanya sekarang gua bayar duit besar ke PSG lu dateng sekarang atau tahun depan gua bayar ke lu bukan 200 juta tapi cuma 120 tapi lu dateng full free gua gak usah bayar transfer Kalau lu masih gak ramal dia ke Madrid ya Enggak Gua bilang dia stay di PSG Bukan tahun depan Oh iya Tahun depan dia ke Madrid Saya pikir mungkin di musim dingin coach Iya kan Musim dingin dia bisa pindah Bisa pindah kan Iya Karena at least musim dingin masih ada value nya Iya Kembali ke sikap Mbape Iya Dan PSG juga dong Iya Dia bisa Enggak PSG mau jual Iya maksudnya PSG kan gak bisa minta harga gede-gede Karena tinggal setengah musim Tergantung Mbape dalam arti apakah Mbape betah gak latihan selama setahun eh gak bermain selama setahun Iya Kalau dia betah gak bermain selama setahun ya dia akan sampai musim depan free ke Madrid Oke Tapi itu bukan Mbape doang loh Wijnaldum, Drexler, Paredes itu diasingkan semua gak latihan dengan tim kedua ya Bener-bener diasingkan Latihan sendiri gak dikasih nomor gak dikasih apa Nothing You're out Apa maksudnya PSG coach Ya show of power Sementara mereka udah kirakan Messi, Neymar juga sudah tidak happy Iya Untuk gue sih stupid I mean Pemain kayak Kalau Mbape kita tau kasusnya Tapi kayak Wijnaldum, Drexler, Paredes Ini kan mereka gak berbuat salah apa-apa Mending lu mainin lu jual Tapi jangan diasingkan It's so childish kalau gue bilang Gak tau ada salahnya apa ya Atau mungkin Gak ada salahnya Cuman lu gak Lu gak mau terlibat lagi Dengan cara begini Mereka berharap si tiga pemain lainnya Ini akan cepet cabut Sebenernya bukan tiga Ada 8-9 Cuman nama-nama lain gak nge-top lah Ada 8-9 pemain yang bener-bener latihan sendiri Yang bener-bener diasingkan Gak latihan sama tim Gak latihan sama tim kedua Gak akan ikut liga Tambah hancur dong ya Gimana Dream mereka kan juara UCL tuh Makin jauh menurut gue Jauh Kualitas pelatih kayak gitu Ya kan Dan sekarang beli Beli pemainnya Stryker Stryker 80-90 juta Gonzalo Ramos itu Dari BNPK Bukan pinjaman itu Beli Ya Dipinjam Sebenernya dibeli Tapi kalau mereka daftarkan sekarang Kena financial fair play Jadi secara amin Oke kita pinjam dulu Tahun depan kita beli Hmm Tapi secara listen Ini udah pasti dibeli Hmm Hanya karena Financial fair play aja Mereka gak bisa beli terus Di loan Ibaratnya di loan Hmm Tahun depan Obligation untuk beli Hmm Nah I mean Ya ini juga Kasusnya gue inget kayak Nunes Juga dari BNPK Cetak banyak goal Main bagus Cleaver pool Ya Cleaver kayak apa Biasa aja Dan gue gak yakin Ramos ini bisa jadi hebat Hmm Level bisa memenangkan UCL selevel Bahkan Neymar mau cabut juga Ya Neymar mau cabut Neymar udah bilang ya Tapi yang jadi masalah dengan Neymar Kontraknya sampe 2025 Hmm Jadi masih ada 2 tahun Tapi dia udah gak happy juga sangat Iya Nah sekarang Lu kalo dapet pemain yang gak happy Bermain untuk lu sih Ferrati Ditawar Arab Udah deal dengan Arab Gak mau dilepas juga sama PSG Hmm Aneh ya Gitu lah kalo orang punya duit Merasa semua bisa dibeli kan Hmm That is the problem dengan orang Dan banyak klub di Timur Tengah itu Hmm Termasuk Saudi sekarang Beli 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 Bukti yang banyak pemain hebat Nolak juga Hmm Mbak Pe lho Lu tawar 200 juta Lu kasih 300 ke PSG Hmm Yang PSG cuma maunya 200 Lu kasih 300 Mbak Pe itu ditawar 700 kalau tau Ci Enggak Gaji 200 plus marketing Hmm Bisa sampai 700 700 Tapi gaji pokoknya Di atas Ronaldo jauh dong ya Iya Gaji pokoknya itu 200 Setahun doang Itu pun ditolak sama Mbak Pe Jadi Ya which is good Jadi yang ke Ke Liga Gurun Pasir itu yang deadwood aja lah Iya Iya Yang 30 plus plus lah Yang lucu tuh yang igalo ya Ngomongnya mantan main MU gitu Iya Dia bilang ah omong kosong Mencari prestasi lu nyari duit Iya Dia bilang ke Arab Saudi itu kita nyari duit lah Jangan munafik lah dia bilang gitu Dan gak ada salahnya juga Wajar-wajar aja Gua kalo sumber gitu gua akan lakukan hal yang sama Hmm Gua juga ke Arab cari duit 2-3-4 tahun Habis itu gua pensiun sampai mati Hmm Kasarnya begitu Iya kan Gak usah kerja duit lu udah berlebihan Iya Jadi forward Dia dilakukan lah Hmm Bersema lebih banget Dia bisa umroh ya Iya Tiap hari dia bisa umroh Atau tiap minggu Tiap minggu dia bisa umroh Abis Abis pertandingan dia bisa umroh Dulu si Apa Paul Pobba cuman setahun sekali Coach ya Coach ini Tiba-tiba Messi itu di MLS gila ya Empat game udah cetak 7 goal 1 asis Tanpa kuar-kuar juga gitu Jadi keren Menjadi darlingnya MLS Iya Tapi kalo kita liat Gua nonton berapa kali Messi main ya Gak semua pertandingan Amin gak 90 menit Gua nonton klip-klipnya Itu pemain itu Respeknya luar biasa loh Amin Messi Dan Messi itu bener-bener dikasih Bener-bener semua bola itu ke Messi Sampai di depan di depan Liat dulu Messi gak ada Messi baru gua tendang Tapi ini tim emang bapuk Terakhir mereka main 4-4 Artinya kebobolan 4 dulu kan nih lawan itu Dallas 4-4 kan kebobolan 4 dulu Sampai score 3-4 Messi cetak free kick yang beredar Yang keren itu Artinya lu punya defense kalo kebobolan 4 ya something wrong Makanya bagus Ibarat di liga nanti lu kebobolan 4 cetak 5 goal you still win the game Jadi mereka berharap Messi cetak bol sebanyak mungkin biar tetep bisa menang Cuman intinya adalah Ya dia kayaknya happy Happy banget lah Dia keliatan happy Bermain Di PSG kan awal-awal kita liat lah Dia gak dikasih bola lah Dia lari kagak dikasih bola Iya lah Semua ke Mbappe atau ke Naimar Bahkan baru akhirnya Kalau di PSG ibarat setengah dicuekin lah Messi tuh 10 game pertama di PSG tuh Dicuekin Stress tuh frustrasi dia Iya Sementara dia di Maim ini Seriously Bener-bener semua ke Messi Termasuk lawannya Coach Goliath Beda sekali ya dengan Ronaldo masuk ke Arab ya Sekarang dia mulai ribut sama siapa Marah-marah sama siapa gitu Iya kan Dia ibarat gak perform kan Gak seperti orang yang ekspektasi Makanya banyak beredar video-video kegagalan dia Gagal kontrol bola Gagal paseng Gagal ini Dijadikan meme kan Tapi ya This guy 38 gitu loh What do we expect Iya kan Prestasi dia saya bilang di Arab cuma satu Coach Cari duit Cari duit nomor dua apa Berhasil membuat banyak bintang itu ke Arab Iya Dia bilang oh Ronaldo nya mau kesana Kita juga mau lah Ya karena duitnya juga Ya karena duit juga lah Muri ini karena duit Tapi terakhir-terakhir juga pemain-main yang dibeli oleh Arab juga Enggak semahal-mahal Enggak sepantastis Yang di awal sih Iya Cuman Gini ya Gue pengen tau Berapa tahun mereka bisa beli-beli pemain terus Kan gak selalu juga Iya kan Jadi kalau Gini Liga Arab itu Kontrak IMG Untuk jual TV rights ke Eropa Jual Liga Arab Mereka pikir banyak pemain Eropa Kaga ada yang mau beli Serius Enggak ada negara besar yang mau beli Liga Arab Jadi emang gak laku Sekarang gue tanya deh Kalau kita harus bayar Untuk nonton Milinkovic Savic Atau nonton Bro Sovic Atau nonton Teles Seriously Kita mau nonton itu Bahkan Ronaldo Banyak fans MU pun gak mau nonton Ronaldo Kante masih bagus Benzema oke Tapi apakah kita mau bayar untuk nonton mereka I don't think so I don't think so Apalagi ini Liga Lawak yang punya Berapa tim dimiliki satu orang Iya empat tim Bisa atur-atur Eh hari ini lu ngalah ya Iya bisa Iya dong Bisa banget Mahkader itu yang namanya AFC Gue ketawa aja deh Gak akan maju-maju juga Cuman ya Lu sekarang keliatan maju Karena lu buang-buang duit Sampai kapan lu mau buang duit Oke Koci Harikain Masih menolak ya Atau Udah serpuluh juta nih Harikain gak menolak Justru Harikain sudah memberi instruksi kepada lawyernya Atau agennya Ya Tolong bilang ke Munchen maupun ke Spurs Minggu ini harus deal Karena pada saat gue main di Liga Satu pertandingan Gue gak mau keluar Hmm Jadi dua tim itu di ultimatum sama Harikain Sama pihak Harikain Soalnya sekali dia main gak bisa main di UCL ya Iya bener dong Gak bisa main di UCL Kalau untuk timnya barunya ya Tapi Kalo gak salah aturan baru boleh Oh gitu Kalo gak salah aturan baru boleh But It's not the point Dia mau fokus aja Hmm Dia mau fokus Ini juga mendesak Munchen maupun Spurs Hmm Munchen tolong naikin dikit Spurs tolong dilepas Kalo gak gue tahun depan gratis Which is good Karena mungkin Levy sekarang masih punya harapan secerca harapan Hmm Agar Harikain bisa memperpanjang kontraknya Hmm Nah kalo Harikain bener-bener tegas Yang yang diincerkan ketegas Yang dipertanyakan selalu ketegasan Harikain Apakah dia mau pindah atau tidak Ya Kalo dia bilang tegas Oke kalo gue hari ini gak pindah Gue tahun depan pindah for free Hmm Sekarang minggu ini lo harus selesaikan Sama Munchen Kalo gak I will go for free Karena usianya ya Gak muda juga ya kan ya Gak muda juga tapi usia pas lah Ya usia pas lah ya kan Usia pas untuk pindah Untuk berpindah ya Dengan harga masih mahalnya kan 30 ya Eh 30 ya Ya Apakah kemungkinan ya Kane bersikap seperti Bape Yaudah Gue sama cuek aja Oh iya Oh iya Gue stay di Spurs Gue main ala kadarnya tahun depan free Iya Atau paling suai-suainya Januari cabut Januari cabut Pasti harganya lebih murah Pasti harganya lebih murah Jadi untuk pemain yang tinggal 1 tahun Menurut saya hari Kane tuh kemalang Coach Memang? Tapi Kembali lagi Supply and demand Hmm Berapa striker hebat sekarang yang available Gak banyak Gak banyak Gak banyak Dan Harry Kane salah satu yang sudah terbukti Maka dari itu Mereka siap untuk jual mal Dan buktinya tetap ada klub yang mau beli Banyak Exactly Iya Dan kalo gue liat adakah Kane itu sebenernya dia kepengen tetap di Liga Inggris dong Dia gak mau main di Di Jerman Ehm Seperti Lord Banner And Dalam eranya Abram 5 tahun atau 80 tahun Atau 10 tahun Whatever lah Pokoknya dihitung 5 tahun Ini berkat ulah Todd Bully Viva keluarkan aturan itu Cuman ya Kalo gue liat sih bukan masalah Chelsea ini bukan masalah financial fair play ya Ya Kalo dia bilang kalo kita bicara langgar pasti banyak klub yang langgar lah Mungkin tipis-tipis Tapi kalo gue liat ini pemain yang dibeli Chelsea itu gak jelas semua Asli gak jelas semua Tapi sekarang kemarin keren koci karena dia juga melakukan penjualan banyak banget ya pemain-pemain 14 pemain dijual Iya Dan laku harga lumayan-lumayan tuh Harganya lumayan-lumayan Ya betul Cuman tahun lalu jual 660 loh Don't forget that Tahun ini kita liat tadi hampir 200 Iya penjualannya Jadi total 2 tahun 860 Jangan-jangan Todd Bully ini pedagang pemainnya koci Dia beli yang muda-muda Kemudian dibeli orang Dibeli orang Pasti Amerika kan gitu As long as it makes money Karena kalo menurut gue ya koci Sorry gue potong Yang udah pasti 3 besar Liga Inggris itu kan Arsenal, City, MU ya Ya kemungkinan besar Kemungkinan besar Yang keempatnya menurut koci siapa ya Liverpool Liverpool Lebih berpeluang daripada Chelsea Ya gue masih percaya Klopp Jurgen Klopp Jurgen Klopp Jurgen Klopp Daripada Chelsea Ya Chelsea ya Tapi membaik dong dibawah Pochettino Oh iya Ya membaik dari rank 12 Kalo rank 11 juga membaik Sekarang parameter Sekarang parameter membaik apa Apakah masuk Champions League I don't think so Agak berat kalo gue bilang Bukan gak bisa ya Kan kita ini satu bola belum ditendang Kalo you tanya gue sekarang Pada saat ini nih Ini hari ini tanggal berapa nih Nggak tau Kalo lu tanya gue pada saat ini Gue bilang Enggak Chelsea gak masuk Cuman kita kan gak pernah tau Tiba-tiba MU Arsenal City Banyak cedera Ya Mereka gak ada yang cedera Mereka fit Terus dapet goal jatuh dari langit Terus main bertahan Ngincer counter Bla 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 Anything can happen Cuman kalo sekarang Ya dengan sepak bola yang dimainkan Chelsea Yang gue liat kualitas pemainnya Gue liat Arsenal Gue liat City Gue liat MU Ya harusnya sih gak lepas Bahkan Liverpool Bahkan Liverpool yang Sudah sedikit merubah gaya bermainnya Yang dimana Jota Luis Diaz sudah kembali mendapatkan performa Ya mereka mungkin kebobolan banyak Karena belakangnya kan bapuk Liverpool Tapi ya mereka kan cetak gol lebih banyak Jadi gue tetep liat Liverpool itu Calon Kandidat besar Masuk ke UCL Bukan Newcastle Enggak Newcastle tahun ini Feeling gue sih terlalu Kan mereka pembeliannya bagus-bagus kecik Still kan kembali lagi ke pelatihnya Sama kayak AC Milan Pembeliannya luar biasa Tapi apakah mereka bisa perform Kan kembali kayak Yang gue jelasin Spurs Spurs Oke Gue kemarin nonton Spurs Lawan Barcelona Fultim lu yang turun Barca Fultim Pedri Jamal Siapalah Pokoknya muda-muda Spurs yang diobok-obok Peman muda Padahal mereka unggul 2-1 di bawah pertama Dan layak unggul Jelek banget Barca Gak bisa pegang bola Terutama Posisi Karena Aroko Ditarik menit 20-an Kayaknya cerda ringan Sergi masuk Aroko 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 Kalah Kena comeback Unggul 2-1 Kalah 4-2 Dan goalnya bagus-bagus Goalnya Barca itu Goalnya Ansufati Goalnya Ferran Goalnya si Abde Itu bagus-bagus Dibawa ke-2 Dibawa ke-2 Dan Spurs baru menit ke-8-8 Pemain ke-4 Jadi cuman ganti 3 pemain doang Sampai menit ke-8-8 Nah baru diobok-obok itu dibawa ke-2 Spurs Ini ada berita gembira untuk fans MU Koci Apa? Mujair laku Ada yang mau beli Ya Ini sebenernya pemain ini bagus Koci Kecuali bermain di MU Ini ya Deal ini Untuk gue Everybody happy Ya Everybody happy MU happy Dapet 30 walaupun 30 untuk gue bilang agak kemurahan Ya dan rugi banget dibanding waktu pembelian Ya Tapi Mereka Bertambah Menghemat 280 ribu Pounds per minggu Per minggu Gajinya Gajinya tinggi banget WSM dapet pemain home ground Oke Vice Captain Timnas Dengan harga cuman 30 juta Gajinya pun terakhir itu 100 juta Dini itu turun ya 100 ribu Turun dari 280 ke 100 ribu Mungkin sedikit dinaikin biar mereka deal Tapi tetap Harry Kane Mau dipotong cukup besar lah 50% Harry Maguire Oh sorry Harry Maguire dipotong cukup besar 50-60% Itu untung Untuk Maguire Dia tiap minggu bisa bermain Ya Jadi deal ini 3-3 untung Dari segala segi 3-3 untung Setuju Setuju Tinggal sekarang McTominay McTominay juga home ground Mereka mal Bukan karena mereka hebat Karena mereka home ground Tapi kalo McTominay gue tahan Coach Keren Kalo Fred iyalah ya Fred You can go Katanya lagi ditawar full M tuh Ya 10 atau 20 juta Ditawar paket Big Mac Pada dulu 60 loh beli dia Ya Jaman Sokir kalo gak salah Engga Mourinho kalo dia Mourinho ya Teles yang jaman Sokir Kalo Teles kan murah Coach Iya Memang dibelinya 10 Iya Murah Dulu dari Portugal, Porto, atau Benfica lah ya Sekarang kalo laku berapa? 6 juta pound sih Ya itu masih oke lah Ya Tapi Fred ini dibeli Mourinho 60 juta dari Shakhtar Gue masih inget banget Shakhtar Donets ya Iya Gue bilang Ini pemain kayak apa Makanya keluarlah julukan dari gue Akan bermain kayak ayam tanpa kepala Istilah Belanda keeps on the cop Itu sampai sekarang viral Headless chicken Iya Ya itu Fred Makanya ditawar Arab 2 juta Eh Galatasaray Galatasaray 2 juta naikin ke 4 juta Kalo gitu mending tuker Big Mac Mending tuker Big Mac aja gak Sekalian Iya 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 Jadi menurut gue sih Galatasaray sarap juga Pemain timnas berhasil main di MU di tower 2 juta Dan di timnas suka bagus loh Di MU suka bagus Walaupun Blunder juga suka Jadi kalo gue liat Fred itu fungsinya Kalo udah mati angin nih Strateginya Masukin dia aja Changing the game loh Changing jadi bagus atau jadi jelek Itu dua kemungkinan Iya Tapi betul kalo menurut saya sih kalo Maguire Dia juga udah gak happy ya Di MU dibully Fansnya ngebully dia gitu Terakhir dia Diturunin dari Captain ya Oleh Tenhah Itu merugosi Satu Satu penghinahan untuk dia Dia gak main sama sekali That's the point Dia tuh itu coach Non-playing captain Iya Dan yang jadi masalah Tiap kali dia main Ada aja Terakhir kena marah Kena marah onana Ya habis itu kan kemarin Kemarin Blunder lagi Lawan Bilbao ya Aduh gue ampun dah Bener-bener setiap pertandingan itu Ada aja Apanya perilaku yang aneh-aneh Gue tuh Dari pertama gak suka Terakhir kasian loh Kasian Bener Gue juga gitu Sebenernya untuk gue ya Dia tuh gak jelek Ah no no Gue bilang dia tuh gak jelek Cuman kalo lagi main di MU jelek Ya Gitu aja Lo di timnas lumayan coach ya Iya 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 I mean Ya mungkin dia menurun mungkin Dia egonya tinggi Dia butuh kepercayaan Iya 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 Cuman ya kalo gak main Menjelang Piala Eropa Iya Di usianya dia Ya mending keluar Iya Ini kalo disini Di West Ham masih Mending tinggal di London Daripada di Manchester Iya dong Iya 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 Itu kata orang London Kalo gue harus pilih Gue ke Edinburgh coach Atau Liverpool Atau lagi Deso Iya Deso Oke Eh kita MU akan banyak Melahirkan juga ini ya Melahirkan Pemain-mainnya lagi ditawar semua nih Walaupun yang belum Fundeback mungkin ke Itali Enggak ke Sociedad Udah resmi ya Enggak belum resmi Tapi udah Udah mulai deket lah Loan dengan buying option ya Ya mungkin ya Ya dengan buying option Ya Martial ini juga gak laku-laku Martial kan cenderah Iya Dan mahal banget gajinya Iya Siapa yang mau ambil Iya Elangga tuh udah ya Elangga udah Teles Elangga udah Teles Elangga udah Sekarang yang masih mau dikeluarin itu ya McTominay Fred sama Martial Hmm Itu tiga Itu masih menjadi beban ya Ya Dalot baru perpanjang kontrak Katanya AWB juga diperpanjang AWB mau diperpanjang Hmm Di kiri show Malaysia itu pasti main Eee Di tengah Lindelof jadi pelapisnya Farhan sama itu Eee Erickson Erickson pasti masih ada setahun kontrak kalo gak salah Farhan Mount masuk Bruno Eee Saya Kita ngeliat Facundo Peistri itu mainnya bagus loh koci Waktu Precision Tapi katanya kayaknya mau dilun juga Gua nonton dia di IPL Berapa kali gak Gua gak begitu impressed dengan dia maupun Garnacu Tapi untuk sub keren dong Untuk sub iya Kalo gua Garnacu sih keren koci Iya untuk sub iya Tapi apakah iya pemain ini mau jadi sub terus Kan gak Iya 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 Berapa kali dia intinya begini Dia harus berkembang Iya Dia pasti dapet kesempatan Dia harus menunjukkan bahwa dia ada progres dibanding tahun lalu Tapi this guy itu attitude Gua itu gak jarang ngeliat dia ngelewatin Bener-bener ngelewatin pemain berdasarkan skill Lebih ngandelin space Cepet Peistri Engga Garnacu Kalo Garnacu tuh tiap kali dia pegang bola changing go bro Ya Gua gak setuju itu This time kita beda kenapa Nanti kita liat musim ini Tarun apa gitu Siapa yang benar Keren koci Cuman ya teacher Gua ingat banget Precision tahun lalu kan gak dimainin sama si Iya Karena dia terlambat atau apa gitu Karena ngikut Ronaldo nih kelakuannya Iya Karena dia pengagum Ronaldo Bayangin pemain Argentina Pengagum Ronaldo Sampai dikucilin juga tuh Iya Betul Kemarin udah pemain apa Argentina perempuan tuh wanita Dia pake tattoo Bikin tattoo Ronaldo Itu gak Tapi dia ngegolin di koci Itu bener-bener gak smart gitu Tapi ya sudah lah Tato nya keliatan lagi ya Iya Iya Ntar Ntar kita Gua sih dengan Dengan Pemain mudanya MU itu Mungkin yang Yang bisa itu mungkin semaino Yang Cedera Yang Cedera Sampai Januari ya Tapi pay istri sama Ganacu gue gak yakin Mesin Greenwood Kemungkinan Akan kembali bermain kayaknya ya Karena udah diberikan kesempatan untuk latihan Gini gini Dan sponsornya Adidas sudah Oke dia bermain Gini Idealnya Dia itu di loan Biar semua Orang lupa kasusnya Dan lain-lain Tapi ini kan Sikon tidak ideal Dalam arti MU gak jadi dijual Atau belum dijual Gak ada kabar Sehingga duit untuk beli kan pas-pasan Nah jadi mau gak mau Elangga sudah dijual Jadi butuh pelapis Sancho itu kan bisa main di kiri Iya Hoylun Ibarat Hoylun Dengan siapa namanya Resford Marshall itu kan Lebih sering cedera daripada main Resford sama Hoylun Resford di kiri bisa sama Sancho Bisa sama Garnacu Di kanan Sancho Bisa sama Anthony Jadi masih bisa digeser-geser lah Tapi Apa namanya tadi kita bahas Greenwood Ya Greenwood itu Ya Greenwood itu bisa main Dijari striker juga Bisa dari kanan Cuma yang jadi masalah Gak bisa dipasang langsung Dia bener-bener nge-drop banget fisiknya Ya karena lama gak bermain ya Udah lama 2 tahun gak bermain Jadi butuh waktu lagi Eh 1 tahun lebih deng Dia gak bermain Jadi dia butuh 3 bulanan Untuk mencapai match fitness Mungkin setelah sebulan Satu setengah bulan Dia bisa main 15 menit 10 menit Ya lumayan lah Untuk super sub Ya 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 Gua liat 10 H ya Karena gak mau melepas Masih punya harapan Nama Mason Greenwood Ya kembali lagi ke Sikon 10 H pun gak ada pilihan 10 H gak ada pilihan Ya mau gak mau Gua harus geser kiri kanan Karena di depan Ada opsi Tapi ya Sancho Anthony Tau sendiri mainnya gimana Gak konsisten juga Resford Tiga bulan terakhir Di MU Gak susah cetak gol juga Nah Marsial cedera Terus Hoilun Iya kalo Hoilun langsung bagus Cedera juga sekarang Cedera juga sekarang Cedera punggung ya Iya 6 minggu kalo gak salah Nah sekarang artinya Resford harus main jadi striker Ya Either Sancho di kiri Anthony di kanan Ya Nah mungkin Garnacho akan masuk Atau Pastry akan masuk Ya Sub sub ya Ya untuk Tena pun bukan Bukan situasi yang ideal Temen dia harus bisa bermain dengan Bergerak dengan Dengan pemain yang dia miliki Which is not bad Karena dengan datangnya Hoilun Mason Mount Sama mungkin Amrabat Amrabat hampir pasti masuk katanya Kan kalo dapet penjualan dari Dari Maguire 30 aja kan bisa dibeli untuk Amrabat Tapi katanya mereka ngincer Untuk back juga di belakang ya Ya Todibo kan Todibo yang paling disebut Iya Iya Perlu gak? Saya gak tau saya Kalo back menurut saya MU itu udah lumayan banyak lah Buat pelapis aja Kalo main gue pergi kan Praktis cuman tiga Lindelof, Farhan, sama Martinez Tapi Luksyo bisa Luksyo bisa Masuk ke dalam kan Luksyo bisa ke dalam Terus itu aja Masih ada Brandon Williams Brandon Williams kan wing back Wing back ya Ya cuman oke Luksyo bisa Dan main gak jelek juga Ya empat Mungkin Cuman kalo Luksyo main Malaysia cedera Eh susah juga Ada back kiri juga Jadi kayaknya lebih Mau main aman aja Beli pemain yang gak mahal Tapi bisa jadi super sub Oke coci kita lihat Minggu depan IPL akan mulai bergulir Big match akan bermain itu adalah Chelsea Liverpool Ya Gue ada Live comment Live comment Jadi gak mau comment disini Gak bisa Amareksona Jadi udah stuck kontrak Kontrak udah Empat puluh kali Jadi susah Jadi Gak Kalau gua sih masih pegang Liverpool ya Sama gua juga Inilah Jadi gua itu selalu dibully sama fan Chelsea Dibilang Wah gua gak pernah Ngomong positif soal Chelsea selalu dibully Enggak I tell just the truth Ya Dan gua rasa Masih banyak fan Chelsea yang waras yang gak percaya juga Ya kan Dengan Chelsea Sikon sekarang Gujo bilang Gujo akan pegang Liverpool Tapi kalau seandainya Chelsea menang Ini Moodbuster banget buat Chelsea Buat Chelsea Ya Tapi feeling Yang paling bagus buat kita berdua atau apa? Ya seri Seri lah Seri Tiap main seri aja gitu Iya Arsenal Forest pasti Arsenal Gak pasti sih Tapi Arsenal harus menunjukkan bahwa Ya lu Tahun lalu kalah kalau gak salah Sempet kalah lawan Forest Lupa gua Itu cuman intinya adalah Arsenal harus ya bermain solid Sesimpel itu Ya Bukan menang kalah You have to play solid Dan win 3 Setiap minggu harus bisa Ya Dapet 3 poin Kalau mau nyanyin sama si MU Wolves ya MU kalo melihat precision gua gak tau ya Kalaupun jadi patokan gak stabil banget ya Nah Wolves ini lagi Pelatihnya mundur kan Lopetegi mundur bersama 6 asistennya Karena Mereka jual-jual pemain gak beli pemain Jadi Mereka jual neves ya Lopetegi sangat kecewa Dengan gak ada duit yang masuk Jadi akhirnya dia mundur Kemungkinan Gary O'Neill yang gantiin Mantan lead Pelatih Leeds Ya Harusnya si MU menang Kalo gua bilang ya Harusnya MU MU itu butuh good start Ya Kalo 3 pertandingan beruntung 4 pertandingan beruntung menang Mereka percaya dirinya tinggi Hmm Karena 3 September Ketemu Arsenal Di kandang Arsenal Ya Oke Jadi akan ketemu Yang penting berapa match ke depan itu MU harus menang Menang MU itu dulu kemarin mengawalin Liga dengan 2 kekalahan Yang gak gak dari tim-tim mediocre Betul Lawan Brentford Kalau gak salah Brentford Ya sama siapa lagi Betul Bagus banget Masih bisa finish ketiga ya kan Akhirnya kan mengejar Ya Kalau awalnya bagus kan lebih maintain Gak Gak mengejar Oke Ini Brentford 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 lawan M Sayur M Sayur Menang lah M Sayur Lu gila lu Enggak Karena Brentford itu kadang-kadang jadi kuda hitam juga ya Iya Brentford bukan hanya ngalahin MU Ngalahin Arsenal juga Jadi Brentford ini giant killer Ya Kalah lawan tim kecil menang lawan tim besar Siti udah pasti lah Ini Brentford ini Lawan Siti Itu hari Jumat ya Gak tau saya Iya Sabtu dini hari Sabtu dini hari Arsenal jam setengah tujuh MU malah Selasa dini hari Jadi Senin malam Selasa dini hari jam 2 Gue kasih live commentin Makasih Coach We just talk Wolverhampton Oke Untuk anda penggemar bola Terutama IPL Dan yang di Inggris Gue pernah ke Inggris Berbeda banget Kalo Orang Inggris terutama di klub-klub Saat liganya main Atau liganya tidak main Kalo liganya lagi main Teriak-teriak Ya kan Wah mabok Kalo gak main di aristokrat Baga duduk Diem gitu Udah kayak Udah kayak agama berkeluntut orang Inggris ya Coach Ya sepak bola itu Apa ya Olahraga penyatu Di dunia Ya Bukan di Inggris saja Maka dari itu Pemain sepak bola harus punya attitude Yes Karena mereka harus menunjukkan Bahwa mereka itu Dilihat Dikutin Seolah generasi-generasi muda Ya Itu yang terjadi bintang-bintang hebat Kemudian tidak shining gara-gara attitude ya Attitude Wokbak Kemudian siapa lagi Yang Balotelli The Greenwood Mason Greenwood Ya Jadi menurut saya Attitude lah bagian yang paling penting Ya Mari attitude kita kayak Kante lah ya Ya betul Setuju The best Kante Gua malah baca tuh Pemain yang tidak punya header nya Kante Ya bener Gua aja liat Kante Gua nonton Gua suka banget sama Kante Semua kita simpati kan Simpati Selalu senyum Senyum Badannya kecil gitu Kelakuannya di luar lapang juga Gila Bukan Pemain Kalau dunia ini 6 miliar manusia Sikapnya kayak Kante Damai Gak akan ada perang ribut Atau apa Korupsi dan lain-lain Gak akan ada semua Kalau semua hidup kayak Kante Oke Itulah Akhir episode Just Saya Jadi Nantikan terus Kami akan Tetap siaran ya Dan minggu depan kita coba lagi Dengan topik baru Karena lebih udah Premier League Udah mulai Bergulir Kita jumpa lagi Dalam episode selanjutnya Bye 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 bye